Pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat membenarkan bahwa telah terjadi kontak fisik antara lima peraja yang duduk di tingkat akhir dengan dua taruna Akademi Militer 19 November lalu. IPDN pun telah memberhentikan dengan tidak hormat lima peraja senior tersebut. Namun pihak kampus membantah kelima peraja berinisial FA, AN, NW, PA, dan FDI itu melakukan pemukulan. Menurut Kepala Biro Kemahasiswaan IPDN, lima peraja itu memberi teguran kepada taruna Akademi Militer 19 November yang masih berkeliaran hingga malam hari di tempat-tempat terlarang. Tindakan itu bukan pemukulan, tapi prinsip bagi saya ketika dia tidak menjamu tamu dengan baik, tidak menjamu saudaranya dengan baik, dan membuat perasaan tidak nyaman dan tidak senang, yang lebih tanggap begini adalah melakukan body contact ya. Body contact itu bisa nyentuh begini, bisa, tapi yang saya tidak mukul-mukul jelas, tidak mungkin. Saya bilang tidak mungkin terjadi, mungkin body contact, itu yang saya berhentikan. Karena karena prinsip, apapun terjadi dia body contact terhadap adik kelasnya, kita proses dan kita berhentikan. Pihak IPDN juga mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak TNI terkait dugaan insiden pemukulan ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Akademi Militer melaporkan adanya insiden pemukulan yang dialami dua tarunannya oleh lima peraja IPDN. Insiden ini terjadi saat Akademi Militer melakukan studi banding ke IPDN. Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN kembali menjadi sorotan setelah pihak Akademi Militer melaporkan kasus penganiayaan. Penganiayaan sendiri dilakukan peraja IPDN saat Taruna Akademi Militer mengunjungi kampus IPDN pada 19 November 2015 untuk melakukan studi banding. Kasus penganiayaan sendiri telah dilaporkan pihak Akademi Militer kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri pun berjanji akan bertindak tegas terhadap peraja IPDN yang melakukan penganiayaan. Kita ingatkan jangan menyakiti sesama senior dan junior pengasuh. Apalagi pengasuh memukul siswa. Dia kan tak boleh prinsipnya. Tak lupa kemarin sempat terjadi juga. Habis-habis juga masih terjadi sekarang di rumah sakit. Satu saja kita akan menemukan. Kita akan menemukan saksi tegas apapun. Kemudian yang kedua ya, dari Batar Oba tersebut tadi yang membuat sila dan sebagainya ada sama teman yang tetap mencati. Sementara itu pihak IPDN membenarkan adanya insiden tersebut, namun menolak terjadinya penganiayaan. Insiden sendiri terjadi saat lima peraja IPDN menegur dua Taruna Akademi Militer yang masih berkeliaran hingga malam hari di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!